Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 FM Satu kata penumpang Pasti selalu di hati Pengudara dari studio 1 Lantai 2 Gadung Star FM Di jalan AMD Lama Penyubungan Pagi Madina, Madina pagi Sahabat Star FM, selamat pagi Di pagi hari ini kembali hadir Program spesial Ramadhan Ramadhan di hati Benah hidir, sucikan hati bersama Star FM Di program spesial Safari Seperti informasi Ramadhan hari ini Ya sahabat Star FM, selamat 2 jam Kedepan, ada ismi disini yang bakal nemenin Kamu semuanya, dan Pastinya di Safari ini Kita akan selalu update ya Perkembangan Islam, Hasanah Ramadhan Dan ilmu pengetahuan kita Di seputar Ramadhan Dan kali ini Sahabat Star FM, seperti biasa Kita selalu kehadiran Dengan Bapak Edy Merjan Dari Steinman Deling Natal ya Pak Betul, betul Dan kali ini Sahabat Star FM, kita akan membahas Tentang tema Ramadhan Mensejahterakan umat Dan pastinya kita akan Coba mendalami ini Dengan Pak Edy Dan ismi masyarakat Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Cukup Baik Ini kan sudah Menjelang Perakhirnya Bulan Ramadhan ya Iya Pak Yang insya Allah Beberapa hari lagi ke depan Kita sudah memasuki Satu syawal Di mana kita semua Insya Allah Dalam keadaan fitri Atau bersih Secara lahir dan latin Iya Jadi ya Sahabat Star FM Di sini kita akan membahas Tentang bagaimana Ramadhan ini Mensejahterakan umat Dalam hal ini Kita mungkin Pengen nanya Sebenarnya Kesejahteraan yang dimaksud ini Seperti apa Pak? Oh begitu ya Untuk Memulai Bincang-bincang kita Pada pagi hari ini Terkait dengan Khasanah Ramadan Khasanah ilmu Saya awali dengan Alhamdulillah Selamat kepada Pendengar semua Bersama saya Dengan Edi Marjan Masution MA Dari Sekolah Tinggi Gamislam Negeri Mandailing Natal Tema yang kita Bahas pada hari ini Adalah Terkait dengan Ramadhan Mensejahterakan umat Terkait dengan Kesejahteraan Baik Fakar Ilmu Ataupun Ulama-ulama kita Telah membahas Hal ini Panjang lebar Dalam Kitab-kitab As-Safiqah Begitu juga Dengan Tataran Kenegaraan Juga Membahas Tentang Kesejahteraan ini Dimana Ternyata Ternyata bahwa Kesejahteraan ini Adalah Hal yang Diidam-idamkan Oleh setiap Manusia Begitu ya Dan juga Bahwasanya Kesejahteraan ini Juga Adalah Semacam Tuntutan Yang diberikan Allah Kepada Manusia Agar setiap Manusia itu Mencapai Kesejahteraan Dalam Hidupnya Maka Ini Banyak Dibahas Oleh ulama-ulama Kita Terdahulu Dan Tidak Kalah penting Juga Bahwa Negara Juga Membuat Indikator-indikator Terkait Dengan Kesejahteraan Ini Maka Dalam hal Ini Kita Sinonimkan Dulu Kesejahteraan Ini Dalam Bahasa Arab Bisa Dengan Falah Kesejahteraan Ataupun Kebahagiaan Ini Kalau kita Lihat Sehari-hari Ini Kan Ada Seruannya Dalam Setiap Waktu Kita Katakanlah Mungkin Dalam Adhan Dalam Adhan Itu Kan Ada Haya Alal Falah Begitu Ya Mereka Kita Mencapai Kebahagiaan Menuju Kebahagiaan Kemenangan Begitu Nah Ini Adalah Seruan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Manusia Agar Manusia Ini Sejahtera Sejahtera Nanti kita Akan Lihat Sejahtera Sejahtera Seperti Apa Yang Dimaksud Ataupun Yang Diseru Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Hamba-hambanya Ini Maka Maka Kalau Kita Kaitkan Tadi Dengan Kesejahteraan Itu Dalah Falah Begitu Bahwa Ini Ada Momentum Momentum Yang Dapat Dirasakan Umat Pada Saat Ini Di Bulan Ramadhan Bahwa Ketika Tadi Ada Tentutan Dari Allah Agar Kita Agar Umat Ini Adalah Bahagia Sejahtera Ada Ternyata Momentumnya Disini Pada Bulan Ramadhan Ini Allah Memberikan Kesejahteraan Kepada Umat Secara Keseluruhan Melalui Apa Nanti Kita Akan Bahas Dan Untuk Kan Tadi Sudah Berbicara Tentang Kesejahteraan Pasti Ada Indikator Bagaimana Kesejahteraan Itu Menurut Agama Islam Bagaimana Indikator Kesejahteraan Menurut Negara Seperti Itu Bagaimana Kira Kira Oke Ini Pertanyaan Yang Sangat Menarik Ini Bahwa Kesejahteraan Dalam Agama Agama Islam Itu Ternyata Tidak Hanya Ditentukan Dengan Material Semata Kalau Kita Lihat Ada Orang Yang Memiliki Harta Dengan Triliunan Rupiah Ternyata Ternyata Itu Tidak Menjamin Seseorang Sejahtera Bahkan Kita Lihat Dengan Bergelimangnya Hartanya Tersebut Dia Malah Boleh Kita Katakan Mungkin Tidak Bahagia Sehingga Ada yang Mereka Furustasi Akhirnya Dengan Dengan Bunuh Diri Seperti Yang Terjadi Terjadi Di Negara Negara Yang Kita Katakan Mungkin Komunis Hartanya Banyak Tapi Akhir Hayatnya Itu Adalah Diakhiri Dengan Yang Tragis Dia Membunuh Diri Ternyata Bahwa Harta Itu Tidaklah Dia Menjadi Sebuah Indikator Untuk Kesejahteraan Maka Seperti Pertanyaan Tadi Adalah Apa Saja Indikator Kebahagiaan Kesejahteraan Dalam Islam Itu Adalah Ada Tiga Sebenarnya Kebahagiaan Itu Kesejahteraan Itu Yang Pertama Adalah Kebahagiaan Spiritual Adalah Kebahagiaan Spiritual Kemudian Adalah Tadi Betul Adalah Kebahagiaan Material Juga Dan Yang Berikutnya Adalah Kebahagiaan Apa Namanya Sosial Maka Dalam Hal ini Adalah Ada Yang Kita Kenal Question Kebahagiaan Kebahagiaan Spiritual Kebahagiaan Material Dan Kebahagiaan Sosial Itu adalah Harus Include Dalam Diri Setiap Manusia Apabila Kemudian Ingin Ingin Mencapai Kesejahteraan Tersebut Itu Dalam Hal Agama Atau Itu Dalam Hal Agama Ya Pak Ya Itu Adalah Indikator Kesejahteraan Dalam Agama Artinya Adalah Bahwa Ketiga Aspek Itu Harus Ada Dalam Diri Manusia Agar Kemudian Dia Disebut Sebagai Orang Yang Mencapai Kesejahteraan Dalam Hidupnya Karena Begini Dia Tadi Kan Sudah Saya Singgung Bahwa Harta Itu Material Itu Tidak Menjamin Kebahagiaan Akhirnya Ada Orang Yang Prustasi Ini Ada Problem Bahwa Apa Namanya Emosionalnya Itu Bermasalah Kemudian Ada Kehampaan Bahwasanya Dia Tidak Melakukan Ritual Ritual Yang Bisa Menenangkan Rohaninya Begitu Karena Bahwasanya Dalam Konteks Islam Itu Salah Satu Yang Membahagiakan Kita Secara Rohani Itu Adalah Dengan Melakukan Ibadah Kepada Tuhan Ada Namanya Al-Hikir Ada Ibadah Ibadah Yang Mahdoh Ada Ibadah Ibadah Itu Adalah Mendukung Ataupun Menjadi Daya Untuk Mencapai Kebahagiaan Bagi Setiap Manusia Begitu Juga Tadi Adalah Bahwa Kebahagiaan Itu Dapat Direh Dengan Hubungan Sosial Mungkin Ada Orang Yang Bisa Bahagia Tanpa Dengan Adanya Tetangga Keluarga Tidak Ada Dukungan Keluarga Ampa Jadinya Maka Dalam Islam Itu Tadi Ketiga Indikator Itu Penting Bahwa Harus Ada Tiga-tiganya Dalam Diri Manusia Agar Kemudian Dia Bisa Menjadi Sejahtera Dalam Hidupnya Begitu Itu Beberapa Indikator Bagaimana Kesejahteraan Dalam Agama Dan Mungkin Kita Juga Pengen Tahu Sebenarnya Kesejahteraan Dalam Bernegara Itu Seperti Apa Apakah Memang Harus Materi Yang Memberikan Sebuah Kesejahteraan Bagi Kita Sebagai Seseorang Yang Bernegara Seperti Itu Pak Iya Ternyata Memang Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Indikator Kesejahteraan Dalam Agama Begitu Juga Dengan Dalam Bernegara Kalau Kita Bernegara Ini Kan Ada Indikator Yang Sudah Dikemukakan Oleh Pemerintah Ini Juga Adalah Sebetulnya Bagus Tapi Tidak Menyentuh Elemen Elemen Masyarakat Secara Keseluruhan Dimana Bahwa Indikator Kesejahteraan Dalam Pemerintahan Dalam Negara Itu Adalah Diukur Dengan Pendapatan Perkapital Itu Ukuran Kesejahteraan Di Negara Iya Apa Ukuran Pendapatan Perkapital Ini Yang Kemudian Menjadikan Negara Itu Berstatus Dia Menjadi Negara Yang Miskin Warga Negaranya Miskin Menjadi Statusnya Menjadi Negara Yang Menengah Kemudian Adalah Menjadi Negara Yang Maju Indikatornya Itu Lagi-lagi Adalah Kependapatan Perkapital Tadi Ini Adalah Menjadi Problem Sebenarnya Karena Tidak Menyentuh Elemen Masyarakat Terutama Adalah Di Masyarakat Yang Ada Di Pedesaan Tidak Mungkin Kita Samakan Pendapatan Antara Orang Yang Di Jakarta Dengan Orang Yang Ada Di Daerah Pasti Berbeda Nah Ini Sebenarnya Motivasi Sebenarnya Agar Supaya Orang-orang Yang Ada Di Pedesaan Barangkali Adalah Agar Meningkatkan Daya Juang Untuk Bisa Mendapatkan Penghasilan Yang Maksimal Begitu Jangan Terlendah Dengan Pendapatan Yang Rendah Jadi Bagaimana Kemudian Pemerintah Berharap Bahwa Di Desa Di Daerah Yang Terpencil Barangkali Adalah Mereka Itu Bisa Berupaya Untuk Meningkatkan Pendapatannya Agar Kemudian Terjapai Kesejahteraan Di Negara Nah Kita Sendira Di Negara Indonesia Ini Masih Tergolong Negara Yang Sedang Berkembang Ini Lebih Condong Kepada Negara Negara Yang Terkategori Miskin Padahal Adalah Apa Namanya Sumber Daya Alam Kita Sangat Melimpah Ruah Tapi Adalah Tidak Diberdayakan Dengan Maksimal Oleh Warga Negara Kita Nah Inilah Menjadi Problem Bagi Bernegara Gitu Kira-kira Tadi Sudah Membahas Tentang Bagaimana Indikator Kesejahteraan Kesejahteraan Dalam Islam Kemudian Dalam Berdegara Dan Mungkin Ramadhan Ini Juga Sebagai Umat Muslim Pastinya Dapat Membawa Kita Untuk Menjadi Umat Yang Sejahtera Dan Kira-kira Apa Faktor Dari Kesejahteraan Saat Kita Menjalani Ibadah Puasa Di Ramadhan Ini Tentunya Ya Pak Di Momentum Ramadan Ini Kira-kira Apa Yang Bisa Dikatakan Mensejahterakan Umat Nah Ini Kan Saya Ambil Temannya Ini Adalah Karena Di Penghujung Ramadan Itu Bahwa Masyarakat Kita Sudah Pada Sibuknya Cari Asnap Kira-kira Apa Namanya Kemana Ini Zakat Akan Saya Berikan Karena Apa Namanya Setiap Manusia Ataupun Kita Umat Islam Ini Ketika Tidak Membayar Zakat Itu Kan Serasa Tidak Sempurna Jadi Ibadah Ramadhan Karena Ini Adalah Menjadi Kewajiban Fardu Ain Maka Dia Akan Cari Ini Kemana Akan Didistribusikan Zakat Tersebut Maka Pada Akhir Ramadhan Itu Biasanya Adalah Masyarakat Masyarakat Yang Kita Kategorikan 8 Asnap Itu Mereka Mendapat Bahagian Dari Harta Orang-orang Aginya Tadi Orang-orang Yang Memberikan Zakat Tadi Maka Secara Tidak Langsung Adalah Ini Terdistribusikannya Kekayaan Orang-orang Kaya Kepada Fakir Barangkali Kepada Orang Miskin Ini Adalah Menjadi Momentum Pada Bulan Ramadhan Ini Adalah Untuk Bisa Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Kita Katakan Tadi Adalah Yang 8 Asnap Tadi Katakanlah Mungkin Fakir Dengan Miskin Tadi Mereka Itu Dengan Sendirinya Bisa Tersedah Terakan Maka Kita Lihat Adalah Di Dalam Agama Pun Disebutkan Adalah Ketika Ada Orang-orang Yang Menangis Pada Tanggal Hari Raya Idul Fitri Maka Yang Disalahkan Itu Adalah Seluruh Masyarakat Artinya Adalah Bahwa Islam Itu Menuntun Agar Pada Hari Raya Itu Mereka Umatnya Itu Adalah Berbahagia Dan Terlaksananya Itu Adalah Pada Bulan Ramadhan Begitu Maka Di Ramadhan Ini Adalah Masyarakat Kita Adalah Alhamdulillah Bahwa Mereka Itu Terpenuhinya Kebutuhan Kebutuhan Tadi Kebutuhan Materialnya Terpenuhi Kebutuhan Spiritualnya Juga Terpenuhi Kebutuhan Sosialnya Juga Terpenuhi Sudah Kumpul Dengan Keluarga Kumpul Dengan Masyarakat Sambil Melaksanakan Ibadah Di lapangan Atau Di masjid Terasa Nuansanya Itu Adalah Betul Berbahagia Maka Ini Adalah Salah Satu Yang Bisa Mensejahterakan Umat Pada Bulan Ramadhan Ini Adalah Dengan Adanya Zakat Fitrah Tadi Apalagi Kemudian Kalau Ada Orang Yang pendapatannya Lebih Kan Ada Namanya Zakat Mal Zakat Mal Itu Juga Umumnya Diberikan Para Muzaki Itu Adalah Pada Bulan Ramadhan Coba 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 Bayangkan Tadi Ketika Ada Penghasilan Lebih Milyaran Lalu Kemudian Didistribusikan Diberikan Kepada Yang Asnab Fakir Dan Miskin Tadi Itu Adalah Bisa Mensejahterakan Mereka Sendiri Ini Adalah Momentum Yang Sangat Bagus Sekali Di Bulan Ramadhan Ini Bisa Mensejahterakan Umat Secara Keseluruhan Karena Tadi Adalah Sudah Terpenuhinya Tadi Indikator Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Adalah Spiritualnya Terpenuhi Dengan Adanya Sholat Adanya Sholat Tarawe Kemudian Adanya Mugakaroh Mungkin Ada Yang Tadarusan Itu Adalah Spiritualnya Melaksanakan Ibadah Puasa Kemudian Adalah Materialnya Juga Begitu Income Masyarakat Di Bulan Puasa Itu Meningkat Apalagi Yang Bergerak Di Bidang Jual Beli Ini Sangat Meningkat Sekali Dijual Beli Takjil Apalagi Beli Baju Sampai Dengan Ratusan Persen Peningkatannya Dari Hari Hari Biasa Itu Mementum Ramadan Ini Bisa Mensejahterakan Para Para Pedagang Begitu Juga Dengan Bulan Dengan Hubungan Sosial Ternyata Di Bulan Ramadan Ini Bisa Menyatukan Umat Menyatukan Umat Atau Bisa Menyatukan Keluarga Ini Adalah Terlihat Dari Adanya Silaturrahim Yang Dibangun Oleh Masyarakat Ataupun Keluarga Ada Ada Perantauan Datangnya Di Bulan Ramadan Tercapailah Kesejahteraan Tersebut Nah Lalu Kemudian Sebagai Yang Telah Saya Sampaikan Tadi Di Awal Bahwasanya Kesejahteraan Itu Penting Di Bulan Ramadan Ini Bagi Umat Terpenuhinya Kebutuhan Kebutuhan Para Asnaf Tadi Maka Ini Adalah Menjadi Momentum Momentum Bagi Orang Muzak Tadi Bahwa Jangan Sampai Terlenang Untuk Tidak Memberikan Zakatnya Kepada Asnaf Asnaf Yang Tadi Jangan Sampai Tidak Diberikan Zakat Tersebut Karena Apa Namanya Karena Akan Merasa Sia-sia Jadinya Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Selama 30 Hari Lalu Kemudian Tidak Ditutup Dengan Pembayaran Zakat Kita Tidak Akan Mendapatkan Fitri Pada Tanggal 1 Syawal Ini Nadi Dalam Surah Al-A'la Itu Allah Mengatakan Maka Beruntunglah Bahagialah Orang-orang Yang Memberikan Zakatnya Ini Adalah Menjadi Kunci Jadinya Bahwa Zakat Itu Umumnya Zakat Fitnah Pemberian Itu Di Bulan Ramadhan Sebelum Pelaksanaan Solat Aidilfitri Maka Setelah Melaksanakan Ibadah Puasa Ditutuplah Dengan Zakat Tadi Maka Sangat Merugi Apabila Tidak Menunaikan Zakat Fitnah Tidak Diberikan Kepada Asnab Asnab Yang Telah Ditentukan Dalam Al-Qam Maka Kebahagiaan Itu Bisa Terasa Bisa Dirasakan Itu Adalah Setelah Melaksanakan Ataupun Memberikan Zakat Kepada Asnab Asnab Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Tadi Itu Sekilas Mengenai Ramadhan Mesejahterakan Umat Dan pastinya Nanti kita Bakal Bahas Lebih Dalam Lagi Jangan Kemana-mana Tetap Di Safari Seperti Informasi Ramadhan 102,6 FM Kita Bakal Balik Lagi Nanti Setelah Jada Berikut Music On the Paradise Island Sun FM FM Sub indo by broth3rmax